Untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta, hari ini Presiden Jokowi Dodo memimpin aksi tanam pohon bersama di hutan kota Jiep di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jokowi menanam pohon pulai yang memiliki nama latin Alstonia Scolaris yang didampingi oleh penjabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Aksi tanam pohon ini juga melibatkan pemerintah kota dan kabupaten Bogor, pemerintah kota dan kabupaten Bekasi, dan diikuti oleh sejumlah perusahaan yang ada di kawasan industri Pulau Gadung. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan aksi tanam pohon bersama diharapkan dapat mendorong gerakan penghijauan sebagai bentuk kesadaran akan dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Ini adalah dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, mengantisipasi pemanasan global yang sudah kita rasakan bersama-sama dan nyata. Jokowi juga dalam rangka mengatasi polusi yang ada di Jabodetabek. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini penanaman pohon. Jokowi juga mengajak agar masyarakat melakukan kegiatan menanam berbagai jenis tanaman di lingkungan permukiman warga. Ya kalau musim hujan pasti beberapa titik di daerah sudah mengalami banjir. Saya kira kita semuanya harus waspada karena hujannya sekarang ini hujannya juga kalau pas panas, panasnya ekstrim. Kalau pas hujan, hujannya juga ekstrim. Semuanya waspada BNPB di pusat maupun daerah waspada. Selain itu saya sekali lagi mengajak seluruh masyarakat untuk menanam pohon apapun di lingkungan masing-masing. Saat ini pemerintah telah menggalakkan gerakan tanam pohon di seluruh dunia. Di Jakarta sedikitnya sudah ada 900 titik penanaman, salah satunya di hutan kota di kawasan industri Pulau Gadung yang telah menjalankan program kolaborasi gerakan tanam pohon antara Pemkot BKI Jakarta dengan sejumlah perusahaan di kawasan industri Pulau Gadung. Vincir Rumintang, Febri Indra, The AITV Terima kasih telah menonton!